Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Nuki dari Divisi Gitar Klasik Gitaranak Negeri Kali ini saya bakal sharing sebenarnya lebih ke pendapat ya Pendapat bahwa saya beberapa belakangan ini banyak nemuin teman-teman khususnya yang kisaran-kisaran mungkin kalian yang umurnya SMA, SMA, SMP Saya banyak nemuin hal yang saya bahas disini adalah kapo Ini kaponya, nah fungsi kapo sendiri ini buat mudahin kalian ya, buat geser-geser si inisialnya disini Lossnya, kamu kapo satu, kamu bisa main di posisi lain dengan mudah Ini juga ngebebasin jari kiri kamu, jadi bisa kamu bisa ngambil-ngambil bunyi-bunyi yang unik Bukan itu saja yang mau saya bagikan, saya lebih concern ke saya nemuin beberapa teman-teman Teman-teman, apalagi yang baru belajar gitar, mereka saking nyamanya pakai kapo sampai lupa beberapa hal-hal dasar Hal-hal dasar disini adalah kemampuan jari kiri kamu untuk neken beberapa senar secara bersamaan Saya biasa nyebutnya bare, dulu pelajarnya Saya banyak lihat kasus beberapa teman-teman Mereka melupakan hal-hal ini, padahal seandainya kamu pelajarin, bare ini bisa memungkinkan kamu jadi tidak tergantung dengan kapo Dan juga kamu tentunya bisa nge-explore-nge-explore hal-hal lain Seperti misalnya kamu kunci ini bisa kamu silahain Kamu bisa ngambil voicing-voicing bunyi-bunyi yang unik-unik Dengan kemampuan bare ini Itu tadi beberapa contoh Buat gimana kemampuan nge-bare itu adalah suatu hal yang positif ya buat kalian-kalian yang mendalamnya gitar Agar bisa menge-explore hal-hal yang unik Menge-explore 6 senar ini Oke tambahan lagi, ketika kalian udah bisa nge-bare, tadi ya Saya ulang sedikit Tahapannya kamu coba dari sedikit dulu Setengah, ambil 3 senar Oke Kamu bisa bikin-bikin pola latihan singgering Buat nguatin jarinya Gue yang setengah ini udah kuat Kamu tambahin lagi sampe atasnya Ya sekian teman-teman untuk sharing saya tentang kapu kali ini Jika ada pertanyaan atau kalian ada ide untuk topik dibahas Jangan lupa komen di bawah Buat interaksi kalian bisa juga kita aktif di Instagram Dan juga nanti bakal diinformasikan bahwa saya baru dengar ada official line-nya Buat teman-teman yang suka lain disini Jangan lupa di subscribe ya Jangan nonton doang Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya